Reun Akbar 212 digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Senin 2 Desember 2016. Komerian RKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri Reun Akbar 212 sekitar pukul 6 lebih 15 menit. Anies juga memberikan sambutan di atas panggung di depan jamah Reuni 212 dengan mengenakan peci hitam. Dikutip dari kemas.com, Anies dikabarkan datang melalui pintu VIP Monumen Nasional atau Monas. Tampak Anies mengenakan seragam dinas pegawai negeri sipil berwarna coklat dengan peci berwarna hitam. Anies juga tampak berdiri memberikan sambutan di depan ribuan jamah yang menghadiri Reuni Akbar 212. Sebelumnya, Ketua Reuni Akbar 212 Awit Mashhuri juga memastikan Anies Baswedan akan menghadiri Reuni Akbar 212 di Monas. Awit sendiri menyebutkan Anies Baswedan sebagai tuan rumah Reuni Akbar 212 yang juga akan memberikan sambutan. Diketahui agenda Reuni Akbar 212 diawali dengan solat tahajud, solat subuh berjamaah kemudian dilanjut bermunajat kepada Allah SWT. Yang saya hormati, yang kami semua sambut dengan tangan terbuka dan perasaan bahagia para peserta Reuni Akbar 212. Alhamdulillah, kita mulai dengan bersyukur ya Allah SWT. Pagi hari ini dalam suasana yang begitu teduh, tenang, aman, damai. Maulid Akbar, berlangsung di Monas dalam keadaan yang insya Allah penuh keberkahan dari Allah. Kami bersyukur, Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya. Tepatnya, ini yang keempat kalinya, Monas menjadi tempat di mana semua berkumpul di lapangan yang besar ini dikirimkan pesan bahwa jumlah bisa banyak. Ratusan ribu berkumpul dari seluruh penjuru. Ketika sampai di tempat ini, pesan yang dikirimkan adalah semua hadir mengirimkan pesan damai, aman, dan meneduhkan bagi semua. Seperti tahun-tahun sebelumnya, ratusan ribu yang datang, banyak yang khawatir. Insya Allah, hari ini ketika semua berkumpul, maka yang dikirimkan adalah juga sepesan yang sama. Hari ini semua berjalan dengan tenang dan damai. Jutaan pulang ya? Jutaan pulang ya? Suara sekalian, saya hormati. Saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, pesan singkat saja. Pembangsa Republik Indonesia, bangsa Indonesia sering dipuji karena keberagamannya. Bangsa Indonesia sering menarik perhatian dan sering kita sampaikan karena keberagamannya. Saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini, sesungguhnya yang unik dari bangsa Indonesia bukan hanya soal keberagaman. Banyak bangsa-bangsa lain yang tidak kalah beragam dengan Indonesia. Lihat India, lihat Tiongkok, lihat Papua New Guinea, lihat Afghanistan. Mereka semua tak kalah beragam dari kita. Apa yang unik bangsa Indonesia dibanding yang lain? Keunikan kita adalah di sini ada Persatuan Indonesia. Dan semua yang berada di tempat ini, semua adalah cermin Persatuan Indonesia. Karena itu kita seringkali mendorong, mengangkat, justru mengatakan kita beragam. Ya benar, tapi banyak yang beragam. Yang sesungguhnya hebat di Indonesia adalah di sini ada Persatuan. Tapi, misalnya, Persatuan itu tidak dijaga dengan retorika. Persatuan itu tidak dijaga dengan hanya mengirimkan tulisan atau lisan. Persatuan itu dijaga dengan menghadirkan keadilan. Tidak mungkin ada persatuan dalam ketidakadilan. Tanpa keadilan tidak mungkin ada persatuan. Betul? Karena itu keadilan menjadi penting. Kalau kita ingin mempertahankan terus apa yang sudah dibangun oleh para pendiri Republik ini. Oleh para pejuang di masa-masa sebelumnya. Maka tanggung jawab kita hari ini adalah memastikan hadirnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika kesataraan kesempatan ada. Ketika perlakuan yang sama ada pada setiap warga negara Indonesia. Maka di situ kita akan merasakan keadilan. Dan dengan itu kita akan memiliki persatuan. Bapak Ibu selesai sekalian, para baik, para alhulam yang saya hormati. Inilah yang sekarang menjadi fokus perhatian kami di Jakarta. Bahwa kami bukan sekedar ingin membangun infrastruktur fisik. Justru yang menjadi perhatian adalah kami ingin menegakkan dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta. Ini salah satu masalah mendasar ada pertimpangan berbagai aspek. Karena itu bagi semuanya yang ada di sini. Mari kita tunjukkan bahwa untuk kita bisa hadirkan persatuan kita harus ada keadilan. Itu dasar sekali. Yang kedua sekalian, kita di sini selain kumunajak, selain reuni, kita juga sama-sama memperingati maulud Nabi Muhammad SAW. Kita berada di sini memperingati sekaligus secara eksplisit mengingatkan diri kita. Bahwa 14 abad yang lalu, hadir seorang manusia yang sampai dengan hari ini, setiap betil peristiwanya tercatat diingat. Kita semua hadir karena kita rindu kepada Rasulullah. Kita semua hadir karena kita cinta kepada Rasulullah. Dan itu karena akhlaknya. Karena itu sekarang tanggung jawab kita adalah menunjukkan bahwa manusia sempurna, manusia akhlak termudia memiliki pengikut yang akhlaknya mendekati akhlak Rasulullah. Insya Allah kita semua menjadi pribadi-pribadi yang mendekati akhlak itu. Kesabarannya, kemampuan untuk mengelola berbagai tantangan. Dan di Jakarta kita merasakan. Di Jakarta tantangannya tidak pernah berhenti. Keramaiannya tidak pernah berhenti. Tapi insya Allah, kebisingan itu tidak akan mengganggu semua ikhtiar untuk menghadirkan keadilan di Jakarta. Ini sebabnya kita berharap lewat maulid ini, apalagi Alhamdulillah sekarang Mona sering digunakan untuk kegiatan maulid akbar. Di tempat ini menjadi tempat di mana begitu banyak warga Jakarta berkumpul. Insya Allah dengan terselenggaranya itu semua, maka Jakarta kembali menjadi tempat di mana keberkahan Allah hadir di kota ini. Kepada seluruh peserta yang datang dari seluruh Indonesia, atas nama masyarakat Jakarta dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kami mengucapkan selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya. Kami menyambut ke tempat ini dengan berbagai macam fasilitas untuk memastikan bahwa semua yang hadir ke sini, semua kebutuhan dasarnya terpenuhi dengan baik. Doakan mereka-mereka yang bertugas dalam sunyi, para petugas-petugas yang menyiapkan tempat wudhu, yang mereka menyiapkan tempat untuk mobile. Berbagai fasilitas, doakan mereka selalu diberikan kesehatan. Mereka tak tampak di permukaan, mereka tak tampil di panggung, tapi mereka orang-orang yang bekerja memastikan semua berjalan dengan lancar. Ijinkan saya mengakhiri dan mengucapkan sekali lagi, selamat dan salam. Sampaikan salam hangat kepada seluruh keluarga di kampung halaman. Sampaikan selamat dan salam kepada seluruh jamaah, dimanapun berada. Sampaikan kepada semua bahwa Alhamdulillah, Jakarta saat ini adalah kota yang tenang, damai. Dan insya Allah, semua yang direncanakan dihadirkan di Jakarta akan bisa tertunaikan dengan baik. Dan insya Allah, maulid akhbar ini menjadi sebuah majlis yang penuh keberkahan. Dimana orang-orang yang kembali membawa keberkahannya. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian berita kali ini, simak terus video selanjutnya untuk mengetahui informasi terbaru dari 3news.com. Terima kasih telah menonton!